Melirik harta kekayaan janda artis cantik sepanjang masa Yunisara dan siapa yang tidak kenal sang diva Indonesia tahun 90-an ini Yunisara dari mana saja sumber kekayaan Yunisara. Yunisara adalah seorang artis ternama yang sudah berkecimpung di dunia tarik suara sejak tahun 1987. Yunisara memasuki masa kemasan sebagai penyanyi papan atas pada medio 1990-an pemilik suara merdu ini sudah menunjukkan bakat tarik suaranya sejak kecil. Sang janda cantik Yunisara yang dikenal penyanyi dari tembang 50 tahun lagi, itu diketahui memiliki gaya hidup yang mewah. Nah sebenarnya dari mana saja sumber kekayaan Yunisara, simak penjelasan berikut ini. Inilah 5 sumber kekayaan Yunisara 1. Kuliner selain aktif di bidang tarik suara Yunisara juga menggeluti bisnis di bidang kulineria memiliki usaha food truck yang diberi nama Yuniswarung. Selain itu ya tidak merintis usaha kuliner ini sendiriania bekerja sama dengan Chef Chico Hakim untuk mengembangkan dan membuat menu makanan yang ada di bisnis kulinernya tersebut. 2. Fashion sejak beberapa tahun terakhir Yunisara menekuni bisnis clothing line yang ia beri nama Kanzi ES. Brand fashion tersebut menjual berbagai model busana wanita dari kaftan tas hingga jamsuit dan dibanderol dengan harga ratusan ribu rupiah. Selain itu ya juga memiliki bisnis pre-love dan consignment barang-barang branded. Anda bisa menemukan berbagai macam barang branded seperti tas sepatu hingga dompet dengan kualitas yang terjamin. 3. Tambang batubara Yunisara sudah menjalani bisnis batubara sejak tahun 1999 ia memiliki tambang batubara di palaran Kalimantan Timur yang masih berjalan hingga saat ini. Dengan memiliki tambang batubara ibu dari dua anak tersebut bisa memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. 4. Konstruksi di sektor konstruksi dan infrastruktur Yunisara memiliki bisnis yang diberi nama EcoCure 21. EcoCure 21 ini sudah berdiri sejak tahun 2016 dan telah mengerjakan beberapa proyek seperti pembuatan jalan konstruksi tanah resapan, drainage dan am, kenal, dan pondasi. 5. Bisnis desinfektan dan hand sanitizer setelah memasuki era pandemi Yunisara meluncurkan produk desinfektan yang ia beri nama U-Spray. 5. Time sama dengan 0.8s lebih besar dari Anda bisa langsung mengunjungi media sosial dari produk tersebut di Instagram dengan nama at istor.is. Itulah 5 sumber kekayaan Yunisara yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Profil Yunisara Mengikuti festival lagu Keroncong Mengantarkan Yunisara terjun ke dunia tarik suara profesional Ia pun sukses membawa lagu-lagu pop dan soundtrack serial Silat Mandarin. Yunisara memasuki masa kemasan sebagai penyanyi papan atas pada medio 1990-an. Pemilik suara merdu ini sudah menunjukkan bakat tarik suaranya sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba menyanyi kala menduduki bangku SD di Malang, Jawa Timur. Setelah lulus, Yunisara hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Kesempatan datang tahun 1987, saat Yunisara masih SMA. Dengan mengikuti festival bintang radio dan televisi yang mengikut sertakan remaja yang berusia 1, 5 tahun. Yunisara meraih juara 2 berkat lagu Keroncong hasil didikan ayahnya. Dua tahun kemudian Yunisara mengikuti lagi festival yang sama dan meraih juara pertama. Yunisara pun mendapat tawaran rekaman bersama penyanyi lain yang tergabung dalam Billboard All Star. Album pertama Yunisara dirilis tahun 1990 berjudul, Kas Maran. Album ini membuat Yunisara lumayan dikenal meski albumnya tidak meledak. Selang setahun, Yunisara mengikuti North Sea Jazz Festival di Belanda sebagai backing vokal Baskara Band bersama Irma Junisara. Di tahun itu juga, pemilik nama lahir Wahyu Setianing Budi ini merilis album kedua, Hilang Permataku. Album daur ulang pertama tersebut meledak di pasaran. Pada tahun 1992, putri dari pasangan Trenggono dan Rahmawi Dianingsi ini mencoba lagi mengeluarkan album ketiga bertajuk Salat Tingkah. Sayang sekali album ini terbilang gagal di pasaran. Padahal lagu baru yang dibawakannya diciptakan oleh Katon Bagaskara. Kemudian Yuni muncul lagi dengan album Aku Percaya, 1993, dan Surat Undangan, 1994, yang merupakan daur ulang. Album-album tersebut mengulang sukses album daur ulang pertamanya. Karir pemilik tubuh mungil ini memuncak setelah merilis album, mengapa tiada maaf pada tahun 1995. Album tersebut laris 1,5 juta kopi dan mendapat 4 platinum dari BASF. Pada tahun yang sama, Yuni mengeluarkan album soundtrack serial Silat, Return of the Condor Heroes, dan kembali memperoleh 3 buah platinum dari BASF. Jadi, selama tahun 1995 Yuni meraih 7 platinum dari BASF. Awal tahun milenium, Yuni meluncurkan album Oz, Meteor Garden, yang menyanyikan lagu-lagu drama asal Taiwan ini dalam versi Indonesia. Indonesia? Salah satunya yaitu, Niyo T.A.I. Album ini rilis bertepatan dengan demam drama, Meteor Garden, beserta boy band F4 yang ikut berperan dalam drama tersebut. Selang beberapa tahun, album 35, yang dirilis bersamaan dengan sebuah buku tentang dirinya, 35 cangkir kopi Yuni Sara, pada ulang tahun Yuni yang ke-35, tanggal 3 Juni tahun 2007. Buku itu ditulis oleh Tamara Geraldine yang berkolaborasi dengan Darwis Triadi. Di antara sembilan lagu yang diusung Yuni, hanya terdapat satu lagu baru, yang berjudul, Sepi. Lagu tersebut diciptakan musisi Meli Kuslau. Ia juga bersama dengan Rika Ruslan, Nina Tamam, Andin, dan Iga Mawarni membentuk kelompok vokal beranggotakan 5 orang dengan nama 5 wanita. Pada tahun 2011, Yuni bersama sang adik, Chris Dayanti dan Iis Dahlia membentuk grup yang tanpa nama dan merilis single Recycle, Nur Lela. Lagu ini dulu dipopulerkan oleh Rumpis. Selang 2 tahun, Yuni kembali meluncurkan album baru bertajuk Tuhan Jagalah Dia dengan single berjudul Sama. Di samping itu, kehidupan pribadi Yuni beberapa kali mengalami ujian. Ia menikah dengan Raymond Mantei pada 1993 dan hanya bertahan sekitar 4 bulan. Alumni Jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas Borobudur Jakarta Angkatan 1991 ini kemudian menikah dengan pengusaha Henry Siahan, Duda Beranak II, yang juga mantan suami artis dan penyanyi Nur Avni Octavia. Pernikahan mereka seakan mendapatkan cobaan sejak awal. Selain berselisih usia 15 tahun, mereka juga mempunyai keyakinan yang berbeda. Hal itu pula yang membuat pernikahan mereka tidak berpayung hukum selama 5 tahun. Keduanya menikah di bawah tangan sejak tahun 1997 dan baru pada tanggal 7 Agustus tahun 2002 pernikahan mereka disahkan di Perth, Australia. Empat hari kemudian pasangan ini mendaftarkan pernikahannya di Indonesia. Setelah bertahun-tahun berusaha untuk memiliki keturunan sendiri, Yuni Henry akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Kevin O'Brien Salomo Siahan. Penantian pasangan ini selama 7 tahun akhirnya terkabul pada tanggal 1 November tahun 2006. Yuni melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Celo Option Siahan. Badai rumah tangga kembali datang, baru sekejap kebahagiaan bersama sang buah hati dikecap. Februari tahun 2007 Henry malah harus mendekam di bui lantaran terkait dugaan korupsi. Pada tanggal 21 Mei tahun 2008, Yuni memasukkan gugatan cerai terhadap Henry. Pada tanggal 17 Juni, Yuni resmi bercerai dari Henry. Yuni menyandang status janda untuk yang kedua kali. Berbagai gosip pria spesial menerpa dirinya kalah menjalani kesendiriannya. Namun, kesendiriannya ini tak membuat Yuni Sarah bersedih hati. Ia menjalaninya dengan gembira bersama anak-anaknya dan sesekali bernyanyi. Keluarga Orang tua, Trenggono dan Rahmawidia Ningsi Suami, Raymond Mantei, bercerai Henry Siahan, bercerai Anak, Kavin Obrien Salomo Siahan Celo Option Siahan Karir Album Kasmaran, 1990 Hilang Permataku, 1991 Salah Tingkah, 1992 Aku Percaya, 1993 Surat Undangan, 1994 Mengapa Tiada Maaf, 1995 Soundtrack Return of the Condor Heroes, 1995 Sebelum Kau Pergi, 1996 Desem, Air Kelabu, 1997 Pelangi, 1998 Janji Sepasang Merpati, 2000 Soundtrack Meteor Garden, 2001 Isi Hati, 2002 Belayan Sayang, 2004 35, 2007 Jalan Yang Terbaik, 2009 Tuhan Jagakan Dia, 2014 Single Hidung, Bersama Tiga Bidadari, 1999 Lilin-lilin kecil, 1999 50 Tahun Lagi, Fit Rafi Ahmad, 2010 Aku Cinta Padamu, 2010 Cinta Ini, Fit Rafi Ahmad, 2011 Aku Jadi Bingung, Fit Iwaka, 2011 Nur Lela, Fit Chris Dayanti Iis Dahlia, 2011 Akhirnya, Single Religi Tuhan Jagakan Dia, 2014 Filmografi Rumah Tanpa Jendela, 2011 God Bless God Bless God Bless